Intro What's up this school fans Balik dengan Gorky Padilla Kita kembali lagi ke Next Inline Kita semua pasti masih hype banget ya Abis ngeliat judah, ngeliat adegi Kemarin mainnya bagus banget Jadi ini kayaknya timingnya pas banget Untuk gue share another young talent Orang Indonesia tapi sedang ada di Australia Sekolahnya masih SMA sekarang ini Abis sebelum itu gue bilang gue seneng banget sih Akhirnya bisa bikin Next Inline lagi Ini salah satu favorit segmen gue Karena bagi yang belum tau Passion gue memang adalah selain ngomongin tentang basket Untuk mencari talent-t talent muda Yang kita mungkin bisa share dan kasih stage Dan juga exposure Untuk bisa ngeliat skillnya mereka Skills basketnya Walaupun gue jujur disclaimer bilang bahwa Nggak semua pemain yang masuk ke Next Inline itu Pasti akan jadi pemain ideal Atau pemain nasional Enggak Ini adalah beberapa talent yang menurut gue Memiliki potensi Untuk kesana Tapi kan kita tetap Depends on how hard they're working Kita nggak bisa Mastiin mereka akan ada disana Di ideal ataupun di timnas Semua itu tergantung anaknya lagi Kembali ke anaknya lagi Apakah mereka mau kerja keras atau tidak Untuk mencapai ke level tersebut Jadi itu disclaimer dikit Dan of course Gue kangen banget sih Kompetisi-kompetisi gitu Sekarang masih nggak bisa ya Karena ada si Omicron Kangen banget sih Kayak interaksi juga dengan anak-anak SMA, SMP, SD Dulu kayaknya seharian di lapangan Itu asik banget Untuk bikin highlights Ngeliatin pemain-pemain muda Itu adalah Salah satu hobi gue dulu Dan gue happy banget Bisa melakukan itu Jadi hopefully ke depannya Si Omicron ini cepet-cepet lewat Agar kejuaraan di Jakarta pun Cepet ada lagi Walaupun gue tau kemarin ini ada Kejurwil ya Jakarta Pusat Setau gue Cuma kayaknya hype-nya Masih belum terlalu tinggi ya Dan gue juga nggak tau Untuk siapa aja yang main sih Kemarin ini Tapi Nggak apa-apa Nanti one day Hopefully we can do that again Semoga gue makin banyak Bisa expose pemain-pemain muda Di Indonesia Karena that's my passion man I'm very happy to do that So Kalau gitu guys Langsung aja kita masuk Ke talent hari ini Ini gue ceritanya Mulanya dari DM Jadi ayahnya dia DM gue Menanyakan tentang Talent anaknya seperti apa Sebenernya orang tua Kalau mau DM gue Nggak masalah sih Tapi Of course Ada standarnya Gue harus lihat dulu Apakah pemain ini Anaknya itu Beneran jago Punya potensi Atau nggak sih Nggak mungkin gue langsung kayak Dikasih video Gue langsung angkat Nggak mungkin Karena Ada reputasi juga Ada reputasi juga And of course I'm more than happy lah Gue more than happy Untuk membantu Kalau memang anaknya jago Gue pun juga ada anak dari Belanda Baru DM gue kemarin ini Dia masih umur 16 tahun Tingginya Wah 190 ya Gue belum baca lagi Emailnya dia Dan juga belum download Highlightnya dia Tapi nanti kalau memang Highlightnya dia bagus Gue akan angkat juga Di next inline Dia pengen banget Kita yang main untuk Tim nasional Indonesia Ataupun juga bermain di IBL Oke Oke ini ceritanya Yang main di DM Ayahnya Ini anaknya bernama Noah Suarjaya Dia itu sekolahnya Di Melbourne Umurnya masih 17 tahun Dia nggak menyebutkan Kelas berapa Tapi kalau feeling gue sih Kayak kelas 12 sekarang ini Karena Mungkin bokapnya juga nanyain gue Saran tentang next stepnya apa Kalau gue sih bilang Amerika Dia juga bilang Amerika Soalnya dia nanya Amerika atau Indonesia Coba untuk try out Dengan Indonesia Gue bilang Gue nggak nyaranin sih Untuk dia kuliah di Jakarta Atau di Indonesia Gue bilang Gue mendingan Coba ke Amerika main Either D2 Atau D3 I think that will be really really possible For Noah Suarjaya ini Noah 17 tahun Sekolah di Melbourne Dia yang paling menarik adalah tingginya Dia itu tingginya 188 cm Tapi kalau gue liat harisnya Nanti kalian akan liat harisnya juga Itu dia Bisa main point kan Feel for the game-nya bagus Basketball IQ-nya juga bagus I like the way he reads the game Gue suka banget cara dia baca game Walaupun ini harisnya dikit ya Harisnya dikit dan gue nggak tau Level basket di SMA Australia Seperti apa gue nggak tau Cuma gue rasa sih Kayaknya cukup bagus Sekarang kita bisa liat Australia sekarang ini Maju banget basket ya Dengan banyak sekali pemain NBA Yang muncul dari Australia Jadi gue expect kayaknya Level of competition-nya di Australia Lumayan oke Dia pun juga Ini gue dapetnya dari Creed Season Shout out to Creed Season Yang sudah buat highlight Gue main minta izin dulu Takut kena copyright Takut diomelin Jadi gue minta izin dulu Kemana kayaknya itu kenapa Videonya agak telat Dia sampai di feature Sama beberapa sebenarnya Sama beberapa media outlet Di Australia So he must be pretty good Menurut gue Walaupun gue nggak ada statsnya Dia nyetak point berapa Average assist-nya berapa Tapi Kalau dari highlight saya Menurut gue Anak ini punya potensi Apalagi shooting-nya Menurut gue shooting-nya itu adalah Salah satu kelebihannya dia Dia kayaknya bisa main combo guard Dia tingginya 188 cm Point guard itu sekarang Paling tinggi mungkin agak asli 184 kali ya 185 Karena Indonesia pengen banget Point guard yang tinggi Dan ini menurut gue Jawabannya nih Ini jawabannya nih Mungkin si Noah ini Tapi kita nggak tahu Dia 2 tahun 3 tahun ke depan lagi Bisa berkembang seberapa jauh Tapi gue harapkan sih Dia bisa berkembang banget sih Apalagi kalau dia bisa ke Amerika Oh dia bisa di point guard Untuk timnya sih oke banget Sebenarnya Kalau 188 Tapi gue nggak tahu sih Bener 188 Karena di videonya itu Kayaknya 185 Tapi ntar Harus diukur asli dulu Kalau dia ke Indonesia sih Tapi yang pasti Very talented though Very talented banget si Noah ini Kayaknya juga finish at dreamnya Juga lumayan bagus Dribblingnya Ball handlingnya Untuk orang 188 Juga oke banget menurut gue Lihat matanya ke depan Nggak lihat ke bola So Tanpa panjang lebar lah ya Tanpa panjang lebar Gue ajak kalian ini Pada kalian nanti penasaran semua Kan kayak apa Permainannya Noah So Let's start the highlights guys Noah pake jersey nomor 2 By the way ya guys ya Oke Here we go Ini awalnya udah nembak aja 3 point Dan ini gue suka atau nggak apa Kalau kita ulang Sekarang ini Videonya Dia itu RK lumayan tinggi RK lumayan tinggi Sehingga bolanya masuknya juga enak sih So The form is good Dan anaknya kayaknya juga swag banget sih Kayaknya ya Kita lihat nih Noah In transition Ini 188 nih Ini 188 Tingginya kayak gitu And finish with the left hand Kita lihat lagi ya Kita gue replay lagi nih Dia finish with the left hand Gue sukanya tuh Dia juga dribblenya Down the court Tangan kiri juga gitu So Dia tangan kiri Tangan kanannya hidup sih Menurut gue Karena of course Kita lihat sekarang One on one This is one on one And look at that Body contact Body contact Tetep stabil Lihat lagi ya Kita lihat sekali lagi Sorry gue ulang lagi Here we go Body contact Mundur ke belakang dikit Tembak Basic fundamentalnya bagus Basic fundamentalnya bagus Si Noah ini sih Ya Ngelap muka dulu Ngelap muka Tapi tetep aja gak apa-apa Stop on the dime Nembak Pull up Pull up jump shot Lihat lagi sekali lagi ya Pull up jump shotnya nih I like it I like it a lot man Tenang banget nih Set kiri Lihat celahnya Stop Create space Dia bisa create space sendiri Create space untuk dirinya dia sih Which is Wow Jarang sih gue liat kayak gitu sih And then of course Ini catch and shoot Dia juga catch and shootnya bagus From the corner And Wow Itu Ini Court vision sih We are talking about court vision nih Kita liat sekali lagi ya Dimana dia Hop step Hop step And then dia temuin temennya Hmm I think that's court vision I like it I like it I think that's why gue bilang juga Baseball IQ-nya dia tinggi nih Ngatur Dia ngatur Passing Dia passing instingnya bagus juga Passing insting itu susah loh Gak semua guard Bisa make that pass Not every guard man Look at this pass Ini susah loh Itu boleh dilop loh Boleh dilop ke dalam gitu This kid This kid is smart man This kid is really smart Tangan kiri Lihat tangan kiri lagi Dribbelnya tangan kiri Pull up Gak ada yang jaga Pintre aja dia Gak ada yang jaga Ditembak sama dia Ewa sih sih Money Look at that shot though Look at his balance too Gue suka banget sih Balance-nya dia sih Waktu nembak sih Dan ini defense-nya dia nih Nice hands Itu adalah Noah Noah Kayak dicampuran kayaknya Kayaknya mungkin namanya bule kali ya But that's Noah Swarjaya From Melbourne Gue excited banget sih Untuk ngikutin Progress-nya dia Beberapa bulan ini Gue akan coba Untuk keep up Dengan BWKP Tapi menurut gue sih Potensinya ada And again Ini aja cuma video highlights Video highlights Of course yang bagus-bagusnya doang Kita gak tau The whole game-nya seperti apa Itu kenapa gue bilang Ya gue susah juga Untuk ngejudge-nya Apalagi gue gak ada di Australia Kan sekarang ini Kalau gue ada di Melbourne Atau di Australia Gue bisa ngejudge tentang dia The whole game Tapi kalau dilihat dari highlights-nya At least Fundamentalnya bagus Basic-nya bagus Nembaknya bagus Passing-nya bagus Dan gue tinggal cek aja sih Beneran tingginya 188 cm Atau gak Karena kalau tingginya beneran 188 cm That's an intriguing talent And prospect Menurut gue sih Dan gue doain yang terbaik sih Untuk Noah Noah if you watch this video I wish you all the best Semoga aja deh Bisa masuk ke NCAA D1, D2, D3 Pokoknya bisa berkembang di Amerika Dan 3 tahun lagi Mungkin kita gak akan kaget Kalau liat nama Noah Suarja ya Ada di IBL Ataupun di tim nasional kita sih Kedepannya So Very impressed I'm very very impressed With Noah So Kita doain aja Interven kita support aja Dia tapi Instagramnya Gak ada foto emak sekali sih Gak ada foto emak sekali Jadi kalau lo follow Cuma kosong aja postingan nih Tapi Gue harapkan Dia akan terus bekerja keras Karena bekerja keras Dan dedikasi itu adalah Kunci kesuksesan Kedepannya But Ya hopefully One day We can watch Noah Playing Somewhere Itu adalah Itu gue sih So once again guys Hopefully you guys enjoy Today's episode Semoga kita juga Ntar akan menemukan Talent-talent-talent Lebih banyak lagi di Indonesia Kan gue banyak banget yang nanya Kok kita gak bisa nyari Kayak brand yang juwado lainnya ya Kita gak bisa nyari itu Yang lainnya ya Karena susah nyari Arky gitu Atau Mario Wussang Susah talentnya Tapi Gue yakin di luar sana Di Amerika Di Australia Di Belanda Di Eropa Gue yakin banyak banget Sebenernya orang campuran Indonesia yang main basket Cuma kita belum nemu Terlalu banyak aja sih Nanti kita pelan-pelan Nanya gue juga pengen banget Nonton Pati Respati Nanti di Spring Semoga aja gue bisa nonton dia Gavin Alva So those are the kids Yang sedang berusaha Untuk bisa berkembang di Amerika Dan nantinya akan pulang ke Indonesia Untuk mungkin bermain di IBL Kita doain yang terbaik aja Untuk anak-anak ini I'm very happy though I'm very happy to talk about All the kids So guys Thank you so much For joining me today Jangan buat untuk like Jangan buat untuk komen And I will see you guys again later Peace out